selamat menikmati yang mempunyai kewajiban dan hak sepenuhnya atas negara tersebut keluarga negaraan keluarga negaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam suatu politik atau negara yang dengannya membawa hak berpartisipasi dalam politik atau negara tersebut demikian Wassalamualaikum Wr. Wb baik saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu selanjutnya pandangan ideologis dan hak atas kewajiban apa sih itu ideologi? ideologi adalah idea atau gagasan nah landasan utama bangsa Indonesia ini adalah Pancasila tentu saja Pancasila sebagai landasan warga negara Indonesia dalam bertingkah laku termasuk segala mekanisme pemerintahan nah Pancasila menurut Soekarno 2006 sebagai pengali dijelaskan bahwa Pancasila mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang sudah tercantum pada sila ketiga nah hal ini yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat yang menunjukkan bersatu dalam beragam suku bangsa berbeda berbedaan itu lenyap sehingga mereka menyadari arti persamaan sebagai bangsa Indonesia yang kedua kewajiban nasionalisme menurut Gatel idealisme murni yang terpenuh di idealika legal pada dasarnya individu memiliki ganda ego nah didasarkan tujuan kehidupan bersama di bentuklah negara beragam kepentingan individu dan minjau dari teori Gatel tentu melebur menjadi kepastian yang bersama nah ketiga hak warga sebagai warga Indonesia yang baik harus memahami bahwa segala kehendak warga negara itu berinteraksi dengan konsekuensi identitas makrososial artinya hak individu tidak diperbolehkan egois memperoleh kepentingan tantangan hidup selanjutnya permasalahan kebebasan yaitu gagasan disampaikan oleh RITPAM 1922 menjelaskan bahwa opini publik adalah hari pembahasan kebijakan hal ini menandakan era keterbukaan keberadaan opini pabrik produksi sebagai beragam pihak untuk ikut serta dalam memproses pengambilan keperluasan baiklah saya akan menandakan pengertian hak yang membuat juga hak memiliki temus besar bahasa Indonesia tak memiliki pengertian tentang suatu hal yang memiliki kepunyaan yang memiliki kepunyaan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang aturan dan lain sebagainya ada pun menurut Prof. Dr. Notanagoro mendefinisikan sebagai berikut hak adalah kuasa yang menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya yang kedua kewajiban wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan keharusan sesuatu yang harus dilaksanakan yang kedua hubungan warga negara dengan negara yang pertama sistem keluarga negaraan sistem keluarga negaraan berdasar perkahwinan perkahwinan, kelahiran, naturalisasi yang kedua warga negara Indonesia negara Indonesia telah ditentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang 1945 sebagai berikut orang yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur oleh Undang-Undang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati